selamat menikmati nah di 2023 ini ada satu kalender yang akan dibahas di segmen ini yaitu sebuah kalender yang di dalamnya itu terdapat nama-nama harwa jadi di bulan-bulan tertentu itu ada hari-hari harwa ya jadi bagi kita orang buton harwa ini sangat penting ya karena ini salah satu adat istirahat kita nah kita sebagai orang buton tentunya selalu melaksanakan harwa nah di tangan saya sekarang ini ada sebuah kalender yang sangat menarik dan ini cukup apa ya luar biasa ya dan kenapa saya bilang luar biasa karena di kalender ini itu ada hari-harinya harwa ada sebuah anekdot ya dulu kalau kami sering dengar ya sering dibilang ya orang buton itu halih-halihalua nah setiap hari katanya harwa nah memang ya ternyata harwa ini bisa meningkatkan silaturahim ya dengan keluarga-keluarga ya ataupun dengan orang lain nah di tangan saya ada sebuah kalender ini kalender yang ada harwanya nah ini dia kalender 2023 kebetulan kalender ini itu dari salah satu anggota DPRD kota Bau-Bau Pak Hadiat namanya ya jadi di kalendernya ini di kalendernya ini itu ada hari-hari harwa contohnya itu hari apa harwa anak raja bu nanti dimulai di jumat pertama itu di tanggal 27 Januari 2023 nah disini kan kita bisa lihat bahwa di kalender ini bahwa ada hari harwa ya hari harwanya itu dia tanggal 27 Januari nah di bulan Februari juga ada masih harwana Rajabu di Maret juga harwana Niso Saban dan bulan-bulan yang lain juga ya jadi hal yang menarik dari kalender ini ya adalah makanya judul judul dari konten ini adalah kalendernya orang buton karena di buton itu kita melaksanakan harwa ya jadi sebenarnya ini ini bagus sekali ya kalender ini di samping itu juga kita dengar ya kami dengar bahwa Pak Hadiat ini sudah 10 tahun mengeluarkan kalender-kalender setiap tahunnya sebenarnya kami juga ada ya tahun 2021 2022 juga ada walaupun kami tidak memilih beliau kami tidak memilih Pak Hadiat tapi kami punya kalender-kalendernya itu di rumah karena isinya itu ya isinya yang penting isinya itu ya harwa ada harwa-harwanya jadi biasanya kalau kami ditanya itu kapan ya kapan ya harwa rajab ini kan kita bisa lihat dari kalender ini ini sangat membantu ya dan luar biasanya ya sudah 10 tahun ternyata sudah 10 tahun ya kami tanya kalender ini mulai dari kapan ternyata sudah 10 tahun ya mungkin juga sudah menjabat 10 tahun ya sebagai anggota DPR kota bau-bau nah jadi bagi anda yang ingin kalender yang seperti ini juga kalender dari Pak Hadiat ya kebetulan partainya itu partai Nasdem ya partai Nasdem kota bau-bau sebenarnya ini jangan lihat ini ya tapi lihat isinya jadi ya kami kan tulis bahwa ada kuis di akhir sesi acara nah kuisnya adalah bulan rajab itu jatuh tanggal berapa mulainya nah itu kuisnya yang menjawab cepat ya kami hanya punya satu kalender saja yang akan dibagi siapa yang menjawab cepat ya di kolom komentar maka akan mendapatkan satu kalender ini oke jadi sekian ya segmentasi untuk kali ini kita akan lanjut lagi di segmen-segmen berikutnya oke tetap terus saksikan Kojo Koja TV ya like, komen, dan subscribe satu lagi ya jadi kami sekarang punya media online namanya itu kojokojanews.com jadi silahkan cari saja ataupun nanti anda akan bisa lihat atau mungkin di-share lewat media sosial jadi disitu kami akan menghadirkan informasi-informasi seputar olahraga budaya sosial budaya dan lain-lain sebagainya ya di Indonesia jadi bukan hanya di Pulau Buton tapi di Indonesia juga oke jargonnya itu kojokojanews.com medianya orang budaya sama ya dengan Kojo Koja TV Kojo Koja TV medianya orang budaya demikian ya terima kasih sudah menonton sekian dan terima kasih kabar katinya tanah bulio terima kasih